Kategi terbaiknya, hari ini saya mau share tentang Dollar Cost Averaging metodenya disingkat dari DCA, DCA DCA merupakan praktek investasi yang membantu kita berinvestasi secara rutin dalam periode yang sama kalau Anda terbiasa keluar uang bulanan, ya silahkan Anda keluar uang bulanan kalau Anda biasa mingguan, ya silahkan investasi mingguan dengan jumlah yang sama terus menerus, sehingga ada istilah averaging, untung, rugi, dirata-latakan Anda tetap akan untung, meskipun cara pelaksanaan ini sangat sederhana, metode investasi Dollar Cost Averaging memiliki banyak sekali keuntungan keuntungan yang pertama adalah meminimalisir resiko kerugian cara kerjanya sederhana cara kerjanya sangat sederhana, yaitu kalau Anda punya uang 10 juta, ada Anda punya dua pilihan, pilihan pertama adalah nyemplung 10 juta langsung beli atau Anda pecah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta keuntungan yang pertama tadi adalah meminimalisir resiko kerugian keputusan investasi dengan metode ini Anda nggak perlu memikirkan harga naik atau harga turun Anda yang penting, yang penting adalah komitmen untuk berinvestasi secara rutin jangka panjang Anda nggak perlu baca analisa teknikal, Anda nggak perlu melakukan riset secara mendalam tentang pergerakan harganya selama Anda memahami fundamental selama Anda mengerti koin apa yang jelas proyeknya Anda akan mengambil keputusan dengan lebih tepat, ini meminimalisir pengambilan keputusan yang emosional itu adalah manfaat yang kedua manfaat yang ketiga adalah ketika Anda mengambil keputusan berdasarkan emosi atau FOMO fear of missing out biasanya kita bakal terjebak so apakah cocok untuk kripto? saya rasa cocok kenapa? karena banyak sekali orang-orang yang sukses kaya dari kripto menggunakan teknik dollar cost averaging semua jenis investasi sebetulnya bagus dulu saya setiap bulan beli emas harga emas berapapun saya beli ya harga emas murah dibeli harga emas mahal dibeli dollar cost averaging